Selamat siang pemerintah Suara Nantin Selanjutnya kita kembali menggelar ngobras Ngobrol Santai bareng Suara Nantin Yang kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik Yaitu Perempuan dan Perjuangan Tema ini diangkat dari judul buku yang diterbitkan oleh Kawan-kawan penurus ranting Fatayat NU Sidoreksa Kecamatan Kalimu, Kabupaten Kudus Nah disini sudah hadir dua narasumber Yang saya pikir ini ya penggakas-penggakasnya dari penerbitan buku itu Yang pertama ada Ibu Budiarti Ini adalah ketua PR pengurus ranting Fatayat NU Sidoreksa Selamat siang Ibu Budiarti Yang kedua adalah Ibu Ristiani Ini panitia penerbitan bu ya Panitia penerbitan salivistim penulis Nah Ibu Budiarti ini sehari-hari Mohon maaf di apa buk profesinya Saya mengajar di sebuah RA muslimat Oh itu ya Di RA muslimat Saat ini lagi lockdown Makanya banyak waktu luang Dan Alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu dengan beliau Untuk mendiskusikan hari ini Nah yang kedua ini Ini kawan saya dulu ya Namanya Ibu Risti ini dulu Satu alhaman Satu alhaman ya Satu alhaman ya Ini Ibu Risti ini adalah dosen di Universitas Kurian Kudus Tepatnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sasaran Indonesia DBSI ya DBSI Berapa tahun kita bermitra Dan sekarang kita bermitra Tentu dalam bidang yang lain Nah ya buk memulai pembicaraan kita Soal tema perempuan dan perjuangan Yang ini menjadi buku ya Menjadi buku yang kemudian Dibikin oleh kawan-kawan PR Patayan N.W. Sidorokjo Nah bagi anak Bagi saya ini cukup menarik ini ya Nah perempuan dan perjuangan Nah yang dimaksud dengan perjuangan disini Itu apa sebenarnya Yang diharapkan dari Kawan-kawan dari PR Patayan Ini siapa dulu yang memulai ini ya Kalau dari saya sendiri Perjuangan disini kan kita perjuangannya Itu berjuang di organisasi pak ya Nggak bukan perjuangan pribadi Jadi itu adalah suatu upaya Dari kita sendiri untuk Lebih mengembangkan organisasi Untuk ngururi ANU juga Ada yang lain bu ya Pasti banyak lah Sekitar itu gitu kan Ada yang lain Ya kuris nih Kalau perjuangan disini Kalau Mas Elos tadi mengatakan Memang kesan hari luas Memang luas Jadi Kalau kita menganggap bahwa Perjuangan ini itu Tidak sebatas untuk diri kita sendiri Keluarga Tapi juga untuk masyarakat Bagaimana Perempuan dalam wadah Organisasi patayat Bisa menggerakkan Masyarakat Untuk bisa Berdikdaya Untuk bisa Berkreatifitas Untuk bisa Tadi seperti yang disampaikan Di muri-muri ANU Sampai Perkolestari Seperti ini Itu semua Saya yakin Tidak kas dari perjuangan perempuan Bagaimana Mas Elos Dulu ditanamkan Nilai-nilai Orang-orang tua Ibu Terutama Saya sendiri Ini dibagi-bagi Jadi Memang perjuangan perempuan itu Tidak bisa diremehkan Dan Perannya sangat besar Sangat dasar ya Itu makanya Gajan Nabi juga pesen Kita harus menghormati ibu Gitu ya Karena dasarnya perempuan itu Ya Saya pikir Jadi menariknya Karena apa ya Bagi saya Yang namanya Struggle for life Yang namanya Perjuangan itu kan Sebenarnya semua orang Harus berjuang Apalagi ada statement Salah satu Misalnya bahwa Seorang yang Mau survive dalam hidup Dia emang harus Mampu beradaptasi Dengan lingkungan Nah Untuk beradaptasi Dengan lingkungan Perlu berjuangan juga Gitu kan Berjuangan buat apa Agar dia bisa tetap Apa namanya Bertahan Bertahan Nah Selanjutnya adalah Soal ide Penerbitan buku ini Yang menarik adalah Ini terbit Dalam suasana Lockdown Suasana Sosial distansi Nah ternyata Banyak Di saat banyak orang Terlena ya Dalam dendam Terlena dengan Suasana Libur atau Meliburkan diri Atau karena emang Terpaksa harus Libur gitu kan Dari banyak aktivitas Sehingga Banyak yang tidak Ngapain-ngapain gitu kan Tapi Menariknya di kawan-kawan PR Ini kemudian Menerbitkan buku Gitu kan Nah Ide nya Ide nya dari mana Ini Kalau bisa Menerbitkan buku ini Semula ya Dari kawan-kawan juga Semula dari Pengurus Serien Kita kan Sering-sering Kita Semula mempersiapkan Untuk Erla Fatayat Tapi Ternyata kan Ada Ini ya Covid ini Terus kita kan Semua kegiatan Vakum Kita Sering-sering Di grup Komunikasi kita Alhamdulillah Aktif Antar Pengurus Kita Sering-sering Itu Terus Menemukan Ide ini Dan Ternyata Alhamdulillah Buristi Sanggup untuk Menghandle Dan Jadilah Itu tadi Dari sini Kita juga Menghubungi Dari Berbagai kalangan Untuk Sumbangsehnya Dalam Mengirimkan Puisi yang Bertamakan Perempuan Dan perjuangan Itu tadi Dan responnya Bagus gitu ya Alhamdulillah Ada internet dan luar kota Banyak ya Jadi Kalau dalam buku itu Ada Dari Teman-teman Selain Ranting kita sendiri Itu pun Dari Ansor M.U Kemudian Dari Ranting lain Kemudian Dari Semarang Juga ada W.I.N Selaku Ketua P.W. Fata Kita Minta Tapi mungkin Karena Bioaktifitasnya Banyak Dan deadline Kita Terlalu Mempet Sehingga Beliau Belum Tapi banyak Teman-teman Luar kota Yang juga Paling tidak Di beberapa Kota Bisa disebut Misalnya Dari Dari Semarang Semarang Dari Cepara Ada Selamat Nah Saya ingat Sebenarnya Video penerbitan Buku ini Juga Kalau tidak Salah Juga ada Dari Pas Dari Kartini Semangatnya Semangatnya Ada Pas Nah Jadi Menarik Jadi menarik Lagi Kalau Kemudian Ini Memang Kalau Pas Pertempatan 21 April Kemarin Menarik Tapi Bagi Saya Tema Ini Sampai Kapan Tuan Menarik Karena Ini Tema-tema Yang Tema-tema Kemudian Apa Namanya Sepanjang Waktu Pembahasan Banyak Penggarapannya Penggarapannya Ini Berapa Lama Ini Penggarapannya Itu Sangat Cepat Sekali Jadi Kita Mulai Menggagas Itu Bulan April Akhir Jadi Di atas Tanggal 20-an Itu Kemudian Kita Share Kita Share Ke Teman-teman Kita Beri Deadline Sampai 7 Mei 7 Mei Karena Sudah Ada 40-an Puisi Rencana Kita Mau 70 Puisi Sesuai Dengan Tema Hal Kita Tapi Ternyata Beri Perpanjangan Sampai Tanggal 10 Masih Di Angka 50 Kemudian Kita Sudahlah Itu Sehingga Mungkin Hanya Dua Minggu Dua Bekannya Dua Minggu Sudah Terkumpul 50 Puisi Dalam Dua Pekan Itu Kemudian Siap Jadi Diedit Masih Editing Kemudian Layout Dan Desain Calvert Dan Saat Ini Posisinya Sudah Cetak Saat Ini Sudah Masuk Antrian Cetak Di Jogja Di Ya Ya Di Penter Ya Kawan-kawan Karena Ini Bukunya Masih Antrian Dicetak Jadi Kalau Mau Reorder Bisa Komunikasi Langsung Sama Bu Risti Nomor HP Teman 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 Kalau Mau Pesan Untuk Buku Ini Jadi Bukunya Buku Perjalanan Perempuan Bisa Pesan Melalui Kontak Saya Nomor Jisnukudus Jadi NUK Jisnukudus Ini Yang Menangani Soal Zakat Infak Dan Sodakok Di BCN Kabupaten Kudus Bagi Kawan-kawan Yang Ingin Menyelukkan Zakat Infak Dan Sodakok Silahkan Bisa Komunikasi Dengan Pihak Sekretariat Di Kontak WA 0822 722 736 63 Saya Ulangi 0822 722 7 3663 Dan Ngopress Ini Adalah Sebuah Program Berkala Dari Suara Nanti Kita Akan Kontinu Untuk Banyak Hal Banyak Hal Dengan Beragam Tema Dan Saat Ini Kita Memilih Perempuan Dan Perjuangan Karena Bagi Kita Ini Temanya Sangat Menarik Kondisi COVID-19 Oke Selanjutnya Kepada Bu Budi Arti Keterlibatan Yang Menggarap Ini Karena Prosesnya Sangat Singkat Itu Membutuhkan Banyak Tenaga Siapa Yang terlibat Disitu Itu Kan Kalau Yang Dari Saya Itu Bantu Bantu Itu Nanti Ngeser Ke Teman Teman Dari Ranteng Lain Nanti Sesudah Itu Kita Yang Tim Editor Bu Risti Desain Cover Layout Itu Pasti Saya Menyulitkan Dalam Dua Pekan Masalahnya Kira Kira Ini Kalau Tidak Punya Banyak Jaringan Sangat Sudut Alhamdulillah Kita Punya Bu Risti Saling Ya 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 Paling Enggak Ada Pesannya Ada Pesannya Yang disampaikan Melalui Buku Ini Soal Perempuan Dan Perjuangan Apa Poin Penting Dari Buku Perempuan Dan Perjuangan Ini Yang Disampaikan Kepada Publik Terutama Kalangan Fatayat Apa Kira Jadi Melalui Buku Perempuan Dan Perjuangan Ini Teman Teman Dari PR Perhatian NQS Derenso Ingin Mengajak Teman Teman Perempuan Di Seluruh Tempat Dengan Apun Justru Malah Kita Mulai Dari Yang Paling Kataran Terendah Mulai Dari Ranting Abang Buku 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 berjual dan bergerak, ayo kita mulai dari sekarang jadi buku ini kita memadai teman-teman untuk bisa mekataksiskan mas Eros apa yang ada di pikiran, apa yang mereka sudah lakukan, tentunya puisi-puisi tersebut berdasar dari pengalaman mereka ketika mereka memang benar-benar bergerak di Fatayat dan saya lebih harunya lagi justru malah banyak dari laki-laki ya ansor, teman-teman ansor teman-teman NU, bapak NU yang malah tertarik untuk menuliskan bagaimana kita berjual jadi memang sayangnya kita tidak membawa buku itu, sehingga tidak bisa membacakannya tidak bisa mengulasnya lebih lanjut mungkin setelah ini nanti kalau sudah terbit, akan ada panggung apresiasi gitu ya, si Fatayat yang sudah berjual, kemudian mengundang kawan-kawan Fatayat dari beberapa kawan atau bareng yang lain gitu kan kemudian ada apresiasi baca puisi bareng disana satu itu menjadi menarik gitu kan ada ibu muslimat bunyahi suruh baca puisi itu keren bunyahi baca puisi itu menarik kalau ada bu, bu main dah ya kira-kira baca puisi penerumputan saya pikir ini menjadi dasar gitu kan nah, oke selanjutnya harapan 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 dari penerbitan buku ini nanti sementara kayak gimana gitu kan setelah ini terbit apakah saya pikir ini tidak hanya sekitar apa namanya tidak sekitar ini bisa terjual gitu kan karena ini sebuah ide besar yang saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat dahsyat cumbangan bagi kehidupan gitu kan dan ini menceritakan perjuangan perempuan-perempuan yang saya pikir diseritakan Mbak Risti tadi sangat dahsyat perjuangan perempuan gitu karena harapan dari penerbitan buku ini ya itu tadi untuk untuk dari kata yang sendiri kan dari buku ini diharapkan di kemudian hari akan timbul inovasi-inovasi baru-baru lagi untuk menunjukkan kekreatifan kita kan disini sudah kita apa kita tampung ya terus ya mudah-mudahan ini jadi sumber inspirasi untuk kepatahat kita dan untuk para wanita dimanapun buat poinnya ada inspirasi itu kawan-kawan jadi saya pikir ya kehadiran buku ini nanti semoga semoga menginspirasi banyak kawan yang lain gitu kan gak cuman di kawan-kawan BF Fatah Institut Resol tapi juga di Fatah di Sekabupatan Kutus bahkan masih unal gitu kan artinya bahwa kalau kita dulu ya kita sempat diskusi bahwa dulu Gusul sempat mikir apa tadi yang kemarin kita diskusi adalah soal itu ya Kiai Kampung nah ternyata secara tidak sadar itu banyak sumber daya yang sangat dasar yang dimiliki oleh warga Nahandiyin ini NU nah ini adalah menjadi salah satu jawaban bahwa di kampung nah di kampung itu punya sumber daya yang sangat dasar situasi yang emang harus digali dan ini menjadi sesuatu yang sangat dasar nah saya pikir ini menjadi pemicu ya pemicu agar tangan yang lain terutama perempuan-perempuan itu untuk kemudian berkarya berkreasi saya pikir tidak hanya dalam hal tulisannya tapi sesuatu dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing atau provasinya masing-masing nah untuk terakhir ini ya closing ya mungkin Anda ini ya besok lagi ini ini seri pertama lebih lama boleh kalau masih boleh kembangan kembangan nah silahkan untuk perempuan-perempuan perjuangan ini yang direkkan ke depan setelah ini nah perjuangan seperti apa yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan terutama generasi di bawah jadi terima kasih Mas Eros memang kalau saya melebar sedikit sejarahnya lahirnya buku ini itu memang berawal dari inisiatif teman-teman franning kumpul kumpul yang menginginkan bahwa ini adalah akatan kedua mas berdirinya baru ya baru New Kamas juga jadi kita berdiri itu 2017 Desember dan inilah orang-orang yang memang merintis dari awal dan kita menginginkan bahwa nanti anak-anak kita itu tahu bahwa ini loh nenek-nenek kita ini yang menjuan di awal mula babat alas Fathaya Desember Jadi kita ingin bahwa kita memukir sejarah dan kalau kata Pram ya kita kalau ingin selalu hidup jadi raga kita memang boleh mati tapi ketika tulisan kita masih ada kita akan selamanya hidup di dunia jadi itulah yang ingin kita sebenarnya ya tujuan alam kita dan semoga nanti teman-teman yang lain bisa ikut bergerak minimal seperti kita jadi ini minimal mas ini adalah gerakan kecil dari rumah yang hanya kita tuliskan dalam waktu semalam mumpul tapi itu mewakili semua perasaan kita dan tujuan kita jadi istilahnya apa ya tujuan hidup yang bersama-sama kita sudah rimpis seperti itu jadi saya bergerak itu kita nanti akan bisa meneruskan perjualan kita minimal menek moyangnya itu seperti ini jadi mereka nanti bisa lebih power lebih dari ini nah sementara sementara untuk apa namanya generasi dari fatahat seperti apa itu ya nanti yang untuk generasi karena ini kan ternyata newcomer dari 2 tahun dan dari 2 tahun itu sudah menghasilkan karya sampai menjadi karya besar karena dalam durasi yang sangat singkat waktu yang hanya 2 tahun tapi sudah menghasilkan karya besar belum pernah lihat ya mungkin saya enggak tahu mungkin apakah fatahnya juga yang PC sudah pernah saya pikir harusnya sudah ini kalau kalau misalnya belum ini menjadi pemicu yang sangat jahsat dan ranting-ranting yang lain itu saya harapkan kalau dalam setahun masing-masing rantik mengeluarkan satu buku ini menjadi jahsat ini setahun ya ini dua pekan saja sudah bisa gerakan fatahat menulis buku bisa misalnya tapi ini dimulai dari sini ini karena ini soal literasi maka ini ya Mbak Rishi selain dari fatahat juga bisa memberikan sebuah ini ya masukan betapa pentingnya literasi bagi literasi muda terutama perempuan di era yang banyak hobs dan lain-lain gimana kira-kira pandangannya iya jadi seperti yang disampaikan mas Eros memang kebetulan saya bergerak di bidang pendidikan jadi saya menginginkan bahwa apa yang saya punya saya ketahui saya keluarkan ke teman-teman di fatahat terang Mbak Rishi Mbak Rishi Mbak Rishi mungkin mas Eros bisa nanti bertanya bagaimana saya memang saya tidak bisa hadir selalu secara fisik di tengah-tengah mereka tetapi setidaknya saya bisa memberikan support bahwa kita loh kita itu bisa kita punya apapun yang asal kita mau bergerak seperti itu dan teman-teman ini juga bagus ketika mulai dari menulis puisi ini kemudian teman-teman teman-teman menggaget apa ya yang rencananya akan kita luncurkan setelah ini ini masih disambung ya semoga nanti kita digabari juga siap-siap mohon supportnya teman-teman semua untuk kota Yatrah Digital untuk siap-siap untuk kembang kalau kemarin kita menggaget untuk ada seminar parenting pengasuhan juga tapi nanti mungkin akan dikembang lagi ke literasi dan sebagainya jadi mohon duanya semoga teman-teman melalui kekalian sedikit ini lalu ini dunia apa? dinamika dinamika gimana mbak dijawab apa sebetulnya dinamika dinamika yang diatapkan ketika berjuang kira-kira oh iya mungkin bukut mas yang iya iya ada request ada pertanyaan dari luar bagaimana dinamika ketika berjuang di ranting ya kalau istilahnya susah senang lintangan tetap ada tapi alhamdulillah di ranting kita itu semua pengurus anggota itu kompak dan komunikasi juga bagus di dalam masa-masa pandemi ini juga kita aktif di grup kalau ada apa-apa kita selalu sering di grup jadinya kita kalau ada misalnya ada masalah atau ada pertanyaan kita selalu jawabnya bersama-sama di grup ini terus kamer kamer sedikit mas boleh silahkan anggota anggota kita itu meskipun baru lahir dua tahun dan saya juga di periode saya ini baru berjalan beberapa bulan kita itu dilantiknya bulan Februari kemarin terus berjalan lebih ada pertemuan satu kali terus ada pandemi ini dan alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan program-program kita alhamdulillah anggota kita itu mencapai 200 sekarang ini ya itu anggota ranting terbanyak di cabang dalam waktu dua tahun sudah sedikit banyak awal berdiri kita langsung banyak kita kan di ranting kita itu terdiri dari beberapa dukoh dan alhamdulillah itu aktif semua kalau dalam konteks perjuangan saya pikir dalam waktu dua tahun itu membuat bisa menggait anggota yang sekian banyak saya pikir butuh perjuangan apa strategi yang dilakukan ketika menggait masa fatah itu sehingga mau bergabung sampai tidak mudah apalagi seterusnya tidak ketah-ketah tinggi apalagi bukti nyata kita melakukan kegiatan-kegiatan kegiatan rutin kita ada sebulan sekali kita berputar kita selalu itu terus satu minggu sebelum kita adakan pertemuan itu istilah pengajian ditunggu itu kita adakan khusus pengurus dulu muda resah sama koordinasi antar pengurus bagaimana kesiapan kita terus apa yang kurang kita saling melengkapi dan itu jalannya di masing-masing dukoh kita berputar dan Alhamdulillah bisa berjalan lancar ya itu tadi karena adanya ini kita terpaksa komunikasinya lewat itu kalau yang tapi program-programnya insya Allah tetap kita jalankan meskipun tidak tetap muka langsung kayak kemarin di Romantun kita biasanya ada tajero soalnya Quran itu juga jalan walaupun daring juga komunikasinya lewat daring ada yang lain ini pesan untuk generasi selanjutnya saya pikir tadi sudah diulas sedikit tapi monggo kalau ada tambah pesan untuk generasi muda NU terutama di adi ibnu IPP NU yang nantinya akan menggantikan kita kita mayat di IPP teruslah berjuang di garis NU karena bagaimanapun NU ini adalah daerah kita yang perlu kita berjuangkan yang perlu kita belasahkan sampai aman apa yang kalian lakukan sekarang itu pasti akan memberikan manfaat pada masa-masa yang akan datang jadi pritis mulai sekarang pengabdian kalian di garis NU dan lanjutkan perjuangan kita setidaknya kita punya bekal yang sedikit ini silahkan kalian teruskan silahkan kalian terima kasih terima kasih atas-atasinya ketemu lagi di perbincangan yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum